Oke, kita bahas hal ini Perhatikan gambar berikut Rumus fungsi pada Jika rumus fungsi Dari grafik fungsi di atas adalah ini Y sama dengan PX2 Tambah X tambah R Maka pernyataan yang benar adalah Dari grafik ini jelas Karena ini melipati 0,0 Ya, 0 itu salah satu akarnya Ya, ngapas saja X1 Sama dengan 0 X2 belum tahu berapa Di suatu titik disini Ya, hasilnya 0 ini faktornya Jadi, jadi FX F0 Ya, jadi jika F0 ini karena 0 adalah faktornya Sama dengan 0 Jadi P Kali 0 Ditambah K Kali 0 Ditambah R Sama dengan 0 Artinya R sama dengan 0 Dan persamaannya Menjadi Y sama dengan PX2 Tambah X Gitu saja Ya Dan ini bisa kita faktorkan Y sama dengan P X dalam kurung PX Tambah G Maka faktor yang satunya Disini kan X sama dengan 0 Ini sama dengan 0 Ini sama dengan 0 Maka faktor yang satunya X sama dengan Min G Per P Faktor yang satunya Min G Per P Jadi ini adalah Min G Per P Dan Min G Per P itu Nilai positif Berarti salah satu Di antara P dan G Harus negatif Salah satu Di antara P dan G Harus negatif Oke Kemudian Apa yang Bisa kita Ini puncaknya disini Puncaknya disini Nah X puncak Adalah Min B Per 2 A Ya Disini kesimpulannya Entah P Entah G Negatif ya Salah satu Salah satu P Atau G Harus Negatif B Ini untuk menentukan Sembu simetri Ke kanan Atau Ke kiri C Buat Menentukan Titik potong Terhadap Sembu Y Kita Pada teori Y Sama dengan A X Kwadrat Tambah B X Tambah C A Ini untuk Menentukan Untuk menentukan Sumbu simetri Eh Untuk menentukan Kembali A Arahnya Kemana Menghadapnya Kemana Kemana Jika A Jika A Lebih besar Dari 0 Maka Menghadap Ke atas Jika A Lebih kecil Dari 0 Menghadap Ke bawah Atau sedih Ya X puncak Ya Ini rumusnya Adalah Min B Per 2 X puncak Juga Merupakan Sumbu simetri Ya Jadi Untuk Untuk A Lebih besar Dari 0 Atau Bentuk Yang Seperti Ini Ya Bentuk Yang Senyum Ya Jadi A positif Jika B Lebih besar Dari 0 Maka XP Akan Negatif XP Lebih kecil Dari 0 Lebih kecil Dari 0 Atau Negatif Ya Karena Kalau A nya Positif Ya Ya Jika B Lebih besar Dari 0 B nya Positif Ya Positif Dibagi Positif Akan Menghasilkan Negatif Maka X puncaknya Akan Negatif Ya Atau Negatif Itu Di Kiri Sumbu Y Di Kiri Sumbu Y Jika B Lebih kecil Dari 0 Maka X puncak Atau Sumbu Simetri Akan Akan Lebih besar Dari 0 Positif Ya Dia akan Di Sebelah Kanan Sumbu Y Ya Di Kanan Sb Y Nah Kembali Kembali pada Soal Satu lagi C Itu adalah Untuk menentukan Ya A sudah B sudah Sekarang C C Untuk Menentukan Titik potong Pada Sumbu Y Y Sama Dengan A X Kwadrat Tambah B X Tambah C Yang disebut Titik potong Pada Sumbu Y Terjadi Saat X 0 Pada Sumbu Y Ya Terjadi Ya Titik potong Untuk pada Sumbu Y Terjadi Saat X Sama Dengan 0 Jadi Saat X Sama Dengan 0 Maka Y Sama Dengan C Misalnya Seperti Ini Inilah C Misalnya Seperti Ini Inilah C Apapun Ya Ngadepnya Kebawah Inilah C Ngadep Kemana Saja Inilah C Ya Oke Sekarang Kita Kembali Ke Soal Ya Nah Sekarang Disini Tadi Jelas Disini XP Positif Ya A Positif Maka Agar XP Positif Maka B Harus Negatif Ya Karena Sumbu Simetri Berada Di Kanan B Harus Lebih Kecil Dari 0 Ya Artinya K Lebih Kecil Dari 0 K Harus Lebih Kecil Dari 0 Maka Dapat Kita Simpulkan Persimpulan Yang Pertama Karena Menghadap Ke Atas Ya Pertama Karena Menghadap Ke Atas Ke Atas Maka P Lebih Besar Dari 0 2 Karena Tipot SBY 0 Maka R Sama Dengan 0 Dan Barusan Kita Buktikan Kalau K Kurang Dari 0 Ya Karena Sumbu Simetri Di Kanan Maka K Lebih Kecil Dari 0 Jadi Urut R Nya Itu 0 Posisi R Di Sini K Nya Lebih Kecil 0 K P Lebih Bersar Dari 0 P 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 Posisi Disini Ini Adalah Garis Bilangan Ya Jadi G Paling Kecil G Lebih Kecil Dari R R Lebih Kecil Dari P Jawabannya Adalah Yang D Kecil 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 Kecil